Menjaga produktivitas bagi lansia penting dilakukan demi menjaga kesehatan mental juga fisiknya. Salah satunya dilakukan dinas sosial Kabupaten Bantul dengan memberikan pelatihan dan bantuan sarana budidaya ikan dalam ember atau budikamber. Bantuan ini berupa ember-ember besar sebagai sarana budidaya ikan dalam ember. Terlihat di halaman kantor Kalurahan Sri Hardono, para lansia begitu antusias. Apalagi bantuan yang diberikan juga disertai bibit ikan lele beserta pakan berupa pelet. Bagi para lansia, pemberian bantuan ini menjadi pemicu semangat untuk menjalani masa tua. Mereka dapat beraktivitas dan mengisi waktu dengan merawat dan memelihara ikan yang diterima. Sebelumnya, para lansia ini juga dapat pembekalan tentang tata kelola pemeliharaan ikan di dalam ember. Pihak dinas berharap melalui bantuan sosial ini dapat merangsang semangat hidup dan menyehatkan mental para lansia. Selain itu, melalui program ini diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga bagi para lansia. Selain itu, menjadikan aktivitas agar para lansia ini tetap semangat, tetap termotivasi menjalani hidup dan juga membuat mereka bahagia. Dan yang kedua, bisa untuk dikonsumsi lele-nya, kemudian bisa untuk menambah penghasilan mungkin karena yang dilatih hari ini adalah para lansia potensial. Mereka akan kegiatan puluh, selat jatuh pun tepuh, menangis sakit aktivitas, saya ingin menangis sakit senang, menambah umur panjang. Alat budi kamber atau budidaya ikan dalam ember yang diberikan kepada para lansia didesain sebagai sarana pemeliharaan ikan di lingkungan rumah. Ember-ember ini bisa diletakkan di pekarangan dengan sistem pengairan dan jumlah bibit 50 ekor. Selain sebagai tempat budidaya ikan, ember ini juga didesain multifungsi. Di bagian atas atau penutupnya, budi kamber ini didesain sebagai tempat menanam beragam sayuran.